Para diri yang saya hormati, sebanyak 1.212 orang, dan yang paling terbanyak adalah dari Kecamatan Tebas, sebanyak 272 orang. Sedangkan dilihat dari skor pekerjaan, yang paling banyak adalah bekerja di sektor industri pengelolaan sekitar 96,12 persen, diikuti dengan sektor pertanian 3,22 persen dari jumlah penempatan PEPI. Di sini juga pemerintah desa harus ikut berperan memberikan informasi serta verifikasi data dan pencatatan PEPI di desa masing-masing, melakukan penentuan perangkatan dan pulangan PEPI, serta melakukan pemerdayaan kepada PEPI dan keluarganya. Konsulat Jenderal Indonesia di Sarawak, Yoni Tri Prayitno mengharapkan pekerja migran yang masuk ke Malaysia bisa masuk secara aman dan legal. Karenanya, ini menjadi penting untuk mensosialisasikan bagaimana bekerja ke luar negeri dengan aman. Kalau dibilang urgensi, semua sesuatu yang nanti dilakukan secara baik, kita tidak ada istilah urgensi. Kan kita di Indonesia sudah ada aturan, sudah ada perangkat, sudah ada instrumen, mengapa tidak dilakukan, mengapa dijalankan. Mereka menjalani tidak dengan prosedur. Nah, yang akan mendapatkan akibatnya mereka tersebut. Karena kami yang di depan monitor. Jadi, kalau tadi saya sampaikan, saya tidak bangga bisa membantu mereka diselesaikan masalahnya. Saya tidak bangga. Bangganya itu saya kalau tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, saya bangga. Karena mereka berarti keberangkatan mereka, kepergian mereka sesuai prosedur. Kalau sesuai prosedur, akan berkurang permasalahan. Jadi, kita mengurangi permasalahan bukan dengan menyelesaikan di lapangan, tapi menyelesaikan di hulunya. Artinya, nanti proses di hulu itu diperbaiki dulu. Sehingga mereka berjalan sesuai prosedur pada waktu masuk ke sana. Mereka posisinya sudah benar, tidak ada masalah, kita lindungi. Mereka akan bisa mendapatkan pekerjaan yang ada, gaji yang layak. Artinya kan aman semua. Jadi, jangan didahulukan dengan perubahan kita menyelesaikan masalah. Jadi, bagaimana mengurangi masalah itu dari hulunya. Kalau memang sudah di sana ada masalah, itu sudah berotap. Sudah SEP-nya kami harus selesaikan. Tidak bisa kami marah-marah. Kenapa kamu tidak ini? Itu sudah status WNI yang kita pakai. WNI, kami sebagai kepala perwakilan melindungi, menyelesaikan masalah tersebut. Sampai mereka kembali lagi ke Indonesia. Sekarang, lakukanlah semua itu dengan baik. Jadi, mereka mengurangi kesalahan. Nanti efek yang tidak bagus, yang bergelek adalah hubungan bilateral jadi tidak bagus. Karena banyaknya orang Indonesia atau Indonesia yang legal, yang tidak dokumen. Antara, sebenarnya itu sudah hukum internasional. Siapapun yang masuk ke negara orang lain, harus ada paspor, harus ada izin. Yang mau bekerja, ada izin bekerja. Nah, kayak gitu. Nah, makanya kita minta bantuan tentang daerah untuk bisa menyeleksi dulu. Kalau bisa dipermudah atau jangan dipersulit. Kalau dipersulit, mereka pakai jalur lain. Dan itu yang membuat mereka banyak masalah. Dia menjelaskan, saat ini ada 213 ribu tenaga kerja migran Indonesia yang ada di Sarawak. Dan semua itu wajib mendapatkan perlindungan yang sama agar mereka bisa bekerja dengan baik.